Balai Taman Nasional saat ini Direkturat Jenderal Konservasi, Semberdaya Alam, dan Ekosistem. Kemudian pernah menjadi Biro Hubungan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Kementerian KLHK. Kemudian pernah juga Pak Kusuan Dono ini di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leser. Kita tahu jauh ini ya. Jadi kemudian di Direkturat Pemampatan Jasa Lingkungan, Kawasan Konservasi dan Lidung. Kemudian di Direkturat Pemampatan Jasa Lingkungan, seterusnya di, pernah juga di Balai Besar Taman Nasional Gunung Bede Pangrano. Pada tahun 2010 ya. Kemudian di Taman Nasional Gunung Halimun Salah, di Pusat Primata, di Yayasan Nibon Indonesia, Yayasan Bos. Kemudian aktif juga di Matalang sampai sekarang dari tahun 2002. Kemudian pernah juga di kantor wilayah Kehutanan Provinsi Lampung. Kemudian pernah waktu, ini waktu mahasiswa mungkin ya, atau sebagai asisten peneliti di Laboratorium Penangkaran Satwa Liar Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Jadi kalau kita melihat penelitian-penelitian beliau juga, kita lihat sudah banyak sekali ya, bisa Anda baca. Bagaimana setiap dari tahun 1991 sampai 2019 penelitian beliau, kemudian kursus-kursus yang sudah pernah diikuti, pertemuan ilmiah, banyak sekali. Jadi Pak Kursus ini ya, pengalamannya sudah sangat mumpuni gitu ya, dalam bidang konservasi, dari Lusur ya, dari Aceh sampai muter-muter mungkin di Lampung gitu, sampai kemudian di beberapa taman nasional lainnya di Jawa Barat, jadi ya, sangat berpengalaman sekali ya. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih juga atas kehadirannya. Saat ini kita partisipan sudah 93 orang. Baiklah, waktunya Pak Kursus untuk menyampaikan materi topiknya mengenai pengelolaan Taman Nasional Gunung Cermai untuk kesejahteraan masyarakat. Silahkan Pak Kursus. Terima kasih Ibu Tin Lastini, Bapak, Ibu, dosen yang lain juga, terima kasih. Dan juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sunanya. Mohon izin saya, mungkin kalau boleh di, anu, bukan kuliah ya, ini hanya sekedar sharing. Karena kebetulan saat ini, sejak dua setengahan tahun yang lalu, April tahun 2018 ya, saya ditugasin untuk, apa namanya, bergabung dengan Bali Taman Nasional Gunung Cermai. Jadi mungkin barangkali yang akan saya sharingkan ini adalah perjalanan, apa, dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Cermai ketika saya mulai bergabung dan sebelumnya. Jadi ini sekedar melanjutkan, apa namanya, kebijakan dari para pendahulu kami dalam mengelola kawasan Taman Nasional Gunung Cermai. Mohon izin saya share, apa namanya, presentasinya agar lebih bisa di, bisa di, bisa di, terima ya gambarnya. Sudah, sudah Pak. Oke. Jadi kalau sedikit saya perbaiki, judulnya dalam kesempatan ini adalah Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Cermai untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau rekan-rekan senior itu malah menyampaikan, kenapa kesejahteraan rakyat? Karena memang rakyat harus berdaulat. Jadi ini sebenarnya sebenarnya betul-betul sudah sangat nyambung dengan paradigma terkini terkait pengelolaan kawasan konservasi ataupun Taman Nasional, kalau kita mengacu dalam perkembangan atau dinamika pengelolaan Taman Nasional di dunia. Taman Nasional yang pertama adalah Yellowstone National Park. Itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu di Amerika. Pada saat ini, saya tarik garis mundur di tahun 2010. Waktu itu saya posisi bekerja di Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan posisi baru tugas belajar di Fakultas Paskasarjana IPB. Di situ saya mendapatkan pencerahan dari dosen, Pak Rinekso. Jadi paradigma pengelolaan kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional itu terutama di Yellowstone dan negara maju itu sudah berkembangnya adalah bahwa pengelolaan Taman Nasional dianggap baik atau sudah benar, itu bukan sekedar hanya melindungi, tetapi manfaat langsung sudah sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar yang ada tinggal paling berdekatan dengan Taman Nasional. Waktu itu sempat menjadi diskusi, karena kebetulan kelas kami waktu S2 di Magister Profesional tersebut, satu kelas itu 25 orang, semuanya adalah kelas khusus dari pesertanya, semua dari pegawai KSDI. Ada yang bekerja di Taman Nasional, ada yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, menjadi diskusi, karena di Indonesia belum bisa dikatakan, belum banyak Taman Nasional yang seperti disampaikan oleh Pak Rinekso. Berarti kan tantangannya lumayan ada kalau nggak mau dibilang besar. Tetapi yang menjadi menarik adalah setelah kebetulan saya lulus di situ, kembali lagi ke Gunung Gedep sebentar, terus disempat ke Direkturat PCLHK sebentar, langsung ditugaskan di Taman Nasional Gunung Lusar yang tadi Putin ceritakan CV-nya tadi. Nah, di sini, di Taman Nasional Gunung Lusar, saya baru melihat ada satu lokasi, yaitu di daerah Tangkahan, di Kabupaten Langkat, itu seperti yang diceritakan oleh Pak Rinekso itu. Masyarakat sudah menikmati langsung keberadaan Taman Nasional melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Nah, menariknya di lokasi tersebut, menurut sejarahnya adalah ada dua desa yang semuanya pelaku ilegal loggers, tetapi bisa beralih profesi menjadi pelaku wisata alam generasi mudanya. Ini menjadi sesuatu menarik. Dan kebetulan waktu itu kami di Gunung Lusar mencoba mereplikasi beberapa konsep yang ada di tangkahan tersebut di lokasi-lokasi yang lain, ada di Batu Rongring dan Batu Katak. Namun ada sedikit lebih perjuangan untuk mencoba mengaplikasikan di lokasi yang wisata alam sudah berkembang duluan, yaitu di daerah Bukit Lawang. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan baru setelah saya di Gunung Cermai, saya melihat, loh, ini banyak sekali lokasi seperti tangkahan itu di kaki Gunung Cermai. Waktu saya masuk di April 2018 itu, ada 64 titik obyek wisata alam di kaki Gunung Cermai. Dan itu hampir seperti di tangkahan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Dan ini nanti di dalam sharing ini, ini saya mencoba menggambarkan kira-kira pengalaman saya waktu masuk di sini dan menjadi pertanyaan saya juga pada waktu itu. Sampai manajemen Balai Tamasal Gunung Cermai itu, ketika membuat zonasi dalam pengelolaan taman nasional, yang ada itu hanya zona inti, zona riba, zona pemanfaatan, itu memang wajib. Tapi yang zona lainnya itu adalah zona rehabilitasi, zona religi budaya, zona khusus, dan tidak ada zona tradisional. Kenapa? Nah, ini menjadi menarik. Putin, kalau yang pertanyaan kenapa tidak ada zona tradisional, nanti kalau kita jadikan pertanyaan kuis, boleh enggak, Putin? Boleh, boleh. Silahkan, Pak. Boleh ya. Kita jadikan kuis, dan nanti yang jawab, jawabnya boleh melalui DM di akun Instagramnya Tamasal Gunung Cermai. Akunnya adalah at Gunung Underscore Cermai. Nah, nanti kami akan cek, yang jawaban terbaik ada tiga, kita kirim nanti ke alamat buku pendakian Cermai. Boleh ya? Terima kasih. Bagus, diulang lagi pertanyaan biar mahasiswa dan rekan-rekan yang hadir saat ini bisa. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa di Gunung Cermai itu pendekatan pengelolaannya dalam zonasi pengelolaan itu tidak ada zona tradisional sampai saat ini. Nah, jawabannya nanti ada di dalam sharing materi berikut-berikutnya. Oke. Oke. Oke, mohon izin saya lanjutkan ya, Bu, ya? Ya, silahkan, Pak. Oke. Kita mencoba menyamakan frekuensi dulu. Apa namanya pengelolaan hutan konservasi atau taman nasional ataupun jenis fungsi yang lain itu semuanya berawal dari tata ruang. Nah, tata ruang itu ada tata ruang nasional, kemudian tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten pada umumnya. Dan di sini kita coba lihat tata ruang itu dan pengelolaan hutan. Sebagai contoh ilustrasi, ini adalah gambar wilayah administratif Kabupaten Kuningan. Secara umum, seperti ini. Nah, di dalam tata ruang, kita permudah saja, nanti akan ada seperti ini. Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah seperti yang ada perkantoran, ada desa, ada perumahan, atau ada pasar, ada rumah sakit, dan lain-lain. Yang hijau itu adalah di dalam tata ruang diputuskan sebagai kawasan lindung. Nah, kawasan lindung itu apa? Nah, ini sebentar, saya coba sharekan di sini. Oh, kenapa macet ya? Sebentar, mau di sini. Oke, kita coba lihat kalau kita bicara hutan tadi, apakah semua hutan itu masuk ke kawasan lindung atau ada di kawasan budidaya? Nah, ini akan coba kita lihat dulu. Nah, ini yang kadang-kadang bukan hanya adik-adik mahasiswa, tetapi bahkan praktisi, politisi, ataupun pemerintah daerah pun rancur. Apa yang dimaksud dengan status hutan maupun fungsi hutan? Kalau rekan-rekan atau adik-adik sempat mengikuti perkembangan dinamika yang ada di Tengah Salah Gunung Cermai, beberapa bulan terakhir ini ada isu untuk katanya penurunan status Gunung Cermai menjadi tahura. Lepas dari isu politiknya, apa benar Gunung Cermai, Taman Nasional ke tahura itu statusnya yang diturunkan? Ternyata kalau kita lihat terminologinya bukan. Status hutan itu adalah hanya ada tiga. Hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Sementara, kalau yang kita bicarakan tadi, di situ itu ada Taman Nasional ataupun Taman Hutan Raya itu, itu adalah di dalam fungsi hutan. Fungsi hutan dibagi tiga, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, hutan konservasi itu ada KSA, Kawasan Suwaka Alam, KPA, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. KSA pun dibagi lagi, ada Cakar Alam dan Suwaka Markasatwa. Kawasan Pelestarian Alam atau KPA ada tiga jenis. Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Nah, dimanakah sekarang pertanyaannya hutan yang merupakan kawasan lindung dan hutan yang merupakan kawasan budidaya? Kawasan lindung berarti bukan hanya hutan lindung. Oke, coba kita lihat berikutnya. Nah, ini. Hutan yang merupakan kawasan budidaya adalah hutan produksi. Ini kita masih mengacu Undang-Undang 590, Undang-Undang 4199, Undang-Undang 23 tahun 2014, dan PP 28 2011. Sementara yang namanya kawasan lindung itu ternyata yang tadi itu hutan lindung sendiri dan kawasan hutan konservasi. Ada KSA, KPA, dan Taman Buru. Nah, kita coba sedikit flashback itu tadi di undang-undang atau peraturan perundangan kita terkait kawasan konservasi. Nah, sebenarnya kalau kita flashback lagi, konservasi di Indonesia itu ternyata sudah mulai ada di tahun 1912. Itu dibawa oleh Mr. Hendrik Koders. Beliau adalah pecinta alam atau butaniwan jaman Hindia Belanda, mengendirikan perhimpunan perlindungan alam Hindia Belanda. Beliau mengusulkan perlindungan kawasan-kawasan dan jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Nah, ini menjadi menarik. Dan baru sekitar 4 tahun berikutnya itulah terbentuk 12 cagar alam di wilayah Hindia Belanda di sini atau wilayah Nusantara. Dan kalau kita bicara di negara kita setelah Republik Indonesia Merdeka, Taman Nasional itu baru ada pada Maret tahun 80. Itu hanya baru ada 5 Taman Nasional pertama. Di Sumatera diwakili oleh Taman Nasional Gunung Loser. Kemudian di Jawa itu ada 3. Mulai paling barat ada Taman Nasional Jumbulon, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Bang Rangung, dan Taman Nasional Baluran. Dan yang paling timur adalah Taman Nasional Komodo. Saat ini kawasan konservasi sudah seperti ini. Bapak-Ibu, rekan-rekan, adik-adik bisa lihat di sini. Di atas ini adalah unitnya yang paling banyak adalah Cagar Alam. Kemudian yang kedua paling banyak unitnya adalah Taman Wisata Alam. Tetapi secara keseluruhan kalau digabung luasan yang paling luas adalah Taman Nasional meskipun hanya ada 54 unit. Dan Taman Nasional yang menjadi menarik adalah sudah memiliki unit pelaksana teknis tersendiri. Kalau selain Taman Nasional Cagar Alam Suaka Marga Satwa, TWA, Taman Buru, Taman dan Kamu Suaka Alam yang lain itu dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam provinsi tersebut. Kalau Taman Hutan Raya ini dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, kita lanjutkan. Sebarannya kira-kira hutan konservasi yang beragam tadi seperti ini. Nah, kalau kita bicara tadi terkait konservasi, sebenarnya di dalam Undang-Undang 590 itu sudah clear itu ada tiga prinsip. Nah, mohon adik-adik ini yang perlu difahami. Ternyata konservasi itu bukan hanya melarang, mencegah, nggak boleh, segala macam. Di situ ternyata ada prinsip juga pemanfaatan tapi pemanfaatan lestari. Dan di situ berarti ketika kita bicara pemanfaatan lestari itu ada nilai ekonomi. Tetapi nilai ekonomi berkelanjutan. Jadi sudah bukan saatnya lagi bagi kita untuk mempertentangkan antara konservasi dengan ekonomi. Karena kalau kita bicara konservasi yang sebenarnya hakikatnya itu ada tiga hal tersebut. Yang pertama adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua pengawetan keaneka rakaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan lestari. Apa yang dimanfaatkan? Sumber daya halam hayati dan ekosistemnya. Tentunya nanti akan ada turunan dari Undang-Undang 590 untuk pengaturan pemanfaatan lestari tersebut. Nah ini secara umum ilustrasinya seperti ini. Perlindungan sistem penyangga kehidupan itu apa? Penyangga kehidupan adalah segala sesuatu yang memang menjadikan kita makhluk hidup masih bisa bertahan hidup di atas bumi ini. Sebagai contoh adalah air. Air ini ada siklusnya ternyata dari danau atau kolam atau setu atau balong atau bahkan laut itu akan menguap di bawah angin kemudian ke arah yang lebih tinggi dan akhirnya terjadi hujan. hujan turun itu fitrahnya begitu. Air kena permukaan tanah atau permukaan daun nanti akan mengalir ke yang lebih rendah. Nah yang menjadi penting ketika kita bicara di sini dan rekan-rekan adik-adik pasti juga sudah paham air tadi mengalir dari tempat tinggi ke rendah kalau tidak ada penahan air tersebut akan langsung mengalir. Kalau jumlahnya besar bisa dikatakan banjir bandang. nah yang bisa menahan apa? Yang bisa menahan adalah pepohonan tadi dan perakarannya dan di situ akhirnya bisa menahan apa namanya air ketika hujan tidak terjadi banjir dan longsor dan ketika kemarau tidak terjadi kekeringan. Nah ini salah satu fungsi hutan termasuk di dalamnya adalah taman nasional sebagai sistem penyangka kehidupan. Ini sebagai ilustrasi baru satu contoh baru air. Belum lagi nanti ada iklim mikro dan macam-macamnya. Saya tidak akan bahas di sini karena ini nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen waktu kuliah. Nah contoh untuk ilustrasi di Gunung Cermai adalah seperti ini. Di situ ada yang memanfaatkan air itu ada wilayah Kuningan Majalengka. Ini adalah wilayah administratif keberadaan Taman Nasional Gunung Cermai nomor 2 dan 3. tetapi ternyata Gunung Cermai itu juga menyanggak kehidupan khususnya dari air itu bukan hanya yang pemilik wilayah administratif keberadaan Gunung Cermai. Mana itu? Yaitu Ceripon dan juga bahkan sampai Berbes. Kalau kita lihat di sini ada 9 daerah aliran sungai di wilayah Kuningan kemudian apa namanya yang di Majalengka sumber airnya sampai 97 dan di Kuningan hanya 63. Ini kira-kira gambarnya seperti itu. Dan di sini ada debitnya rata-rata. Kok macet lagi? Mohon maaf. Sebentar. Sekarang kita ke poin kedua dari konservasi tadi. Yaitu pengawetan keanekaragaman jenis tubuhan dan semua beserta ekosistemnya. Ini sebagai contoh ilustrasi saya menemukan gambar ini bukan ekosistem di hutan tropis di Indonesia tetapi Maaf Pakus BPT-nya belum belum muncul ya? Oke oke mohon maaf saya coba share harus ulang Sudah muncul Pak? Sudah. Sudah ya? Ini gambaran ilustrasi ekosistem hutan tropis tapi bukan di Indonesia kalau tidak salah ini di Amerika Selatan. Kita bisa melihat betapa kayanya beragamnya keanekaragaman hayati baik itu flora atau fauna di sebuah hutan tropis. Bahkan ketika di sini di satu pohon pun bisa mulai dari burung kemudian sampai dengan jenis reptil bahkan juga kupu-kupu dan termasuk juga satwa mamalia yang ada di bawahnya di sini seperti leopat. Ini gambarnya. tidak akan kalah juga hutan tropis kita. Kenapa harus diawetkan keanekaragaman hayati tumbuhan beserta flora fauna dan ekosistemnya? Tentunya agar mereka mempunyai fungsi optimum juga di alam. Tetapi selain mempunyai fungsi optimum di alam ternyata ada faktor tersembunyi yaitu nyambung ke faktor poin ketiga prinsip konservasi yaitu pemanfaatan restari. bagaimana ketika keanekaragaman hayati itu bisa dimanfaatkan restari pasti harus ada jembatannya jembatannya yaitu melalui penelitian ilmu pengetahuan sehingga nanti pemanfaatan restari itu tidak mengganggu fungsi keberadaan mereka ketika di alam. Nah ibaratnya hutan konservasi itu adalah ibaratnya ini kapal Nabi Nuh pada waktu itu ada cerita Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat sebuah batera yang besar dan dimasukkan berpasang-pasangan segala jenis kehidupan di dalam situ Nabi Nuh bertanya mau ada apa dijawabnya hanya banjir besar air bah yang besar tetapi setelah air bah itu surut baru tahu maknanya untuk kehidupan kelangsungan lagi dari apa namanya ekosistem di atas bumi begitulah kira-kira ilustrasi sebuah hutan konservasi kita mungkin tidak tahu pertanyaannya adalah kenapa harus dilindungi sebenarnya pemerintah itu lebih penting mana sih antara mensejahsakan manusia atau mensejahsakan monyet kadang-kadang ada pertanyaan begitu karena monyet ketika berada di hutan konservasi juga dilindungi ada orang hutan bahkan primata yang lain juga jawabannya adalah itu tadi karena kita kita kembali lagi sebagai antroposentris berpikirnya itu kalau ada manfaat bagi manusia baru kita mau bergerak karena itu tadi ada konsep pemanfaatan lestari jadi semua itu tidak akan optimum kalau hanya dibiarkan apa adanya tetapi harus ada jembatan yaitu pengembangan ilmu pengetahuan diteliti dan didapatkan manfaatnya dan nanti akan ada sedikit ilustrasi karena ada sambungannya ternyata manfaat itu dengan yang namanya bioprospecting sebagai contoh ini di Tamasal Gunung Cermai ada satu spesies yang benar-benar endemik tadinya diduga kodok merah ini adalah sama spesies yang ditemukan di Gedepang Rango dan Halimun Salak dan Taman Nasional eh bukan Taman Nasional dan di Gunung Selamet ternyata hasil penelitian terakhir dari rekan Lipi ternyata yang di Gunung Gedepang Rango dan di Gunung Halimun Salak itu masih satu spesies tetapi yang di Gunung Cermai justru malah satu spesies dengan di Gunung Selamet tinggal nunggu waktu berarti akan ada spesiesi spesies gunung kodok merah di Gunung Cermai akan menjadi spesies kodok merah Gunung Cermai mana mungkin mereka jalan sendiri untuk terjadi perkawinan dengan di Gunung Selamet nah dari sisi fisik saat ini memang sudah sudah ada nilai manfaat bukan kita tangkap untuk digoreng atau segala macamnya tetapi untuk menjadi obyek interpretasi wisata alam oleh masyarakat yang ada di daerah ibukan sana sebagai habitat kodok merah di Curug Cisuryan tetapi bisa jadi ketika kita teliti lebih lanjut barangkali ada nilai manfaat lain dari apa namanya kodok merah ini apakah barangkali bisa menjadi bahan apanya begitu untuk vaksin COVID-19 ya siapa tahu karena yang paling penting kita harus fahami dan percaya bahwa kusti Allah itu tidak menciptakan segala sesuatunya itu dengan sia-sia nah barangkali hanya kita saja yang belum tahu makna dari suatu apa apa ya creature atau istilahnya yang diciptakan itu fungsinya apa barangkali yang kita masih terbatas belum tahu nah inilah salah satunya jembatan ilmu pengetahuan terutama dari perguruan tinggi ini yang menjadi penting untuk ikut sampai ada pemanfaatan lestari nah ini contoh lagi ikan dewa ikan dewa menurut cerita sejarah disini dan sampai saat ini ini ada di wilayah Tamar Nasional Gunung Cermai contohnya misalnya di Balong Dalem Balong Cikubur dan Cipulan dan ini dikeramatkan di sisi yang lain ikan dewa ini pun di wilayah yang lain ini juga dibudidayakan dan ternyata nilai ekonominya sangat tinggi sementara asli yang disini yang di Balong Dalem Cikugur dan Cipulan tadi dikeramatkan tidak boleh ditangkap apalagi dimakan menurut cerita ini hanya boleh dimakan untuk para bangsawan yang ada disini kenapa nilai ekonominya tinggi karena menurut penelitian kandungan albuminya tinggi nah ini dari sisi fisik ketika dibudidayakan menjadi nilai ekonomi siapa tahu juga selain albumin ada kandungan untuk manfaat bioprospeksi ke depan dan ini nilai ekonomi yang kalau sudah ditangkarkan atau dibudidayakan menjadi pemanfaatannya bisa dijamin lebih lestari ini dia yang saya coba ceritakan tadi bioprospeksi nanti monggo kalau mau ada diskusi Bapak Ibu dosen pasti juga mempunyai materi ini nah disini Bapak Nas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari negara kita sudah membuat roadmap pembangunan kehutanan itu dari saat ini hingga di tahun 2045 yang menjadi menarik pada tahun 2040 itu apa namanya terkait bioprospeksi itu diharapkan menguasai pangsa pasar bioprospeksi dunia bagaimana mencapai itu apakah nanti tiba-tiba atau ujuk-ujuk 2040 Indonesia menguasai bioprospeksi dunia tentu tidak tentu harus ada tahapan-tahapannya nah tahapan-tahapan ini menjadi penting peran para pihak termasuk juga pemahaman bahwa konservasi itu seperti tadi bukan hanya gak boleh ini gak boleh itu ternyata boleh ada pemanfaatan lestari tetapi harus didukung juga oleh aspek penelitian agar yang bisa dimanfaatkan itu bukan hanya yang terlihat oleh mata ekosistem kita itu katakanlah kita bicara hutan itu bukan hanya yang terlihat di pohon tadi tetapi ada lantai hutan dan ada di bawah lantai hutan kemudian di lantai hutan sendiri itu sangat beragam kaya keanekaragaman hayati di antara lantai hutan sampai tajuk kemudian di tajuknya sendiri di atas tajuk ini adalah materi yang siap dieksplorasi diteliti dimana barangkali ada manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia nah ini keputin Pak Ikhmat Pak Eksan dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen semuanya barangkali dari roadmap Bapak Penas ini harus kita bantu dari masing-masing kita bisa ikut berkontribusi apa dalam mewujudkan ini karena kalau sudah bisa kita ikut laksanakan ini adalah nilai ekonomi yang lebih sustain dan itu hakikat dari kenapa adanya hutan konservasi juga baik langsung kita sekarang mengerucut ke arah Gunung Cermai dari latar belakang konservasi tadi insya Allah sudah ada frekuensi yang nyambung nah konservasi dan latar belakang Gunung Cermai nyambungnya seperti apa nah kira-kira seperti ini mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan adik-adik sudah tahu posisi Gunung Cermai itu di mana yang ada di pin merah itu posisi Gunung Cermai dari Bandung tidak terlalu jauh ada di sebelah selatan kota Cirebon ini peta Gunung Cermai yang saat ini menjadi taman nasional ada hamparan utama Gunung Cermai namun ada juga beberapa kawasan taman nasional yang terpisah dari hamparan utama atau kita sebut sebagai kawasan parsial nah ini zona C dari taman nasional Gunung Cermai seperti kami ceritakan tadi pendahulu kami mencoba membuat strategi pengelolaan taman nasional Gunung Cermai dengan membuat zona C itu yang merah adalah zona inti kemudian yang kuning ini adalah zona rimba kemudian yang hijau adalah zona pemanfaatan kemudian ada zona rehabilitasi itu biru muda zona khusus itu abu-abu zona religi budaya dan sejarah itu yang warnanya umum nah luas total zona inti itu sudah sekitar 40% zona rimba itu 25% zona rehabilitasinya ada 26% dan zona pemanfaatannya hanya 8% nah ini latar fakta Gunung Cermai yang menjadi penting dan harus difahami ketika kita mengembangkan strategi pengelolaan taman nasional Gunung Cermai bahwa Gunung Cermai adalah gunung yang soliter soliter maknanya adalah sendiri tidak ada gunung yang nyambung di sekitarnya contohnya Gunung Gede sebelahnya ada Gunung Pangrangu ada Gunung Salak nyambung ke sebelah baratnya Gunung Halimun dan keduanya itu adalah kawasan konservasi strategi pengelolaannya pasti beda ketika dibandingkan dengan Gunung Cermai yang hanya soliter dan langsung dikelilingi oleh 54 desa penyangga dengan mayoritas masyarakat petani itu fakta pertama fakta kedua dengan semua itu yang ada di fakta pertama sangat erat hubungan imbal balik antara taman nasional dan daerah penyangga yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekologis ibaratnya dijaga sehebat apapun Gunung Cermai tidak terjadi kebakaran misalnya tidak terjadi illegal logging ataupun perambahan tetapi secara jangka panjang kalau tidak diperhatikan hubungan imbal balik dengan penyelenggaraan pertanian di desa penyangganya nanti ekologi di dalam kawasan Gunung Cermai pasti akan terpengaruh dan cenderung menurun nanti kita bahas satu-satu nah yang fakta ketiga yang menjadi menarik juga bahwa Gunung Cermai itu sebagai taman nasional bukan taman nasional yang berasal dari hutan alam sepenuhnya tetapi bisa dikatakan sebagai man-made national park taman nasional buatan manusia kenapa karena sejarahnya kawasannya itu pernah menjadi hutan lindung pernah menjadi hutan produksi dan baru menjadi taman nasional pada tahun 2004 nah ini sebagai gambaran tadi di Macalengka itu ada 22 desa kuningan 32 desa luasan yang di kuningan itu sekitar 8,8 hektare yang di kabupaten Macalengka ada 6 ribuan hektare nah ini hubungan imbal balik antara desa penyangga dengan kawasan taman gunung secara garis besar kami mencoba membantu membuatkan grafis di sini kira-kira pengelolaan taman gunung itu seperti apa kalau pada umumnya pengelolaan hutan konservasi itu cenderung kepada prinsip konservasi tadi yaitu ada tiga perlindungan pengawetan pemanfaatan atau kalau kita simpulkan benang merahnya tiga prinsip konservasi itu cenderung ke hal ekologi saja tapi khusus untuk pengelolaan gunung cermai itu tidak bisa hanya terkait ekologi harus mempertimbangkan juga sosial budaya dan terutama adalah aspek ekonomi makanya dengan hal tersebut kita merumuskannya mesti 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 interaksi kolaborasi dalam tata kelola Taman Nasional Gunung Cermai kolaborasi antara Taman Nasional dan masyarakat dengan pemerintah daerah untuk apa terwujudnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup kehidupan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia itu sendiri kira-kira gambarnya seperti itu disini ekologi itu seperti tadi diceritakan mulai di bawah lantai hutan di lantai hutannya sendiri di bawah kanopi dan di kanopi dan barangkali ada di atas kanopi itu pasti harus kita eksplor ada nilai manfaat apa yang bisa dimanfaatkan secara lestari berkelanjutan tanpa mengganggu keseimbangan ekologi dari ekosistem tersebut ekonomi ini tentunya adalah ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan terutama melalui jasa lingkungan yaitu ekowisata pendidikan apa namanya peningkatan keanekaragaman hayati dan termasuk penelitian nah sosial budayanya adalah melakukan implementasi undang-undang dasar 1945 tentang sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat nah ini menjadi menarik penting karena ada hubungannya sejarah tadi nah disinilah apa namanya sejarah itu yang menjadi benang merah dan strategi dalam tahapan pengelolaan tamansional Gunung Cermai gambarannya adalah ini Gunung Cermai pasti sudah ada sejak zaman dulu bahkan bisa jadi sejak sebelum ada zaman Belanda pun Gunung Cermai sudah ada tetapi catatan mencatat sejak zaman Hindia Belanda tahun 30 itu Gunung Cermai itu fungsinya adalah sebagai hutan lindung kemudian pada 78 setelah Indonesia Merdeka berubah menjadi hutan produksi kemudian pada tahun 1999 berubah sebagian menjadi hutan lindung dan hutan produksi kemudian pada tahun 2003 ini berubah menjadi hutan lindung lagi seluruhnya nah yang menjadi menarik lagi adalah pada tahun 2003 itu juga oleh pemerintah Kabupaten Kuningan dan Majalengka kawasan Gunung Cermai yang tadinya hutan lindung diusulkan kepada pemerintah pusat untuk menjadi hutan konservasi yaitu Taman Nasional dan disetujui oleh pemerintah pusat melalui penunjukan Taman Nasional Gunung Cermai itu pada bulan Oktober 2004 ini kalau di gambar ini kita sebutkan sebagai tonggak nol yaitu ditunjuknya kawasan Gunung Cermai menjadi Taman Nasional nah disini yang menjadi menarik adalah sejarah bahwa ada konsekuensi ketika kawasan di Pulau Jawa khususnya pernah menjadi hutan lindung atau hutan produksi itu ketika hingga saat ini pun keputusan Presiden belum dicabut dikelola oleh rekan-rekan dari Perlum Perhutani dan dalam pengolahan rekan Perlum Perhutani itu mempunyai konsep diantaranya adalah PHBM pengelolaan hutan bersama masyarakat masyarakat diizinkan mengakses kawasan hutan produksi atau hutan lindung tadi menanam tanaman selah misalnya palawija sayur mayur ataupun bahkan sampai secenis kopi tetapi diminta tetap menjaga hidup pohon utamanya misalnya pohon pinus nah itu namun ketika menjadi taman nasional 2004 konsep PHBM tersebut tidak dikenal oleh sebuah kawasan yang namanya taman nasional dan pada waktu itu belum sempat sepertinya belum cukup diantisipasi ketika menjadi taman nasional kelompok-kelompok masyarakat desa sekitar kawasan Gunung Cerme yang XPHBM itu mau diajak beralih profesi menjadi apa jadi ada sedikit chaos dari tahun 2004 ini hingga tahun 2010 kenapa sampai 2010 karena di 2010 itu ada dinamika perubahan peraturan perundangan yaitu munculnya peraturan Menteri Kehutanan terkait izin pemanfaatan pariwisata alam pemanfaatan pariwisata alam sebelum 2010 itu hanya mengakomodir izin sarana seperti membangun cottage atau hotel berarti cenderung kepada pemodal besar tapi di tahun 2010 itu pemanfaatan pariwisata alam selain izin sarana tadi yang izinnya ke menteri juga ada namanya izin jasa atau IUPJWA izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam itu cukup izinnya kepada kepala balai atau kepala UPT nah inilah yang dijadikan oleh pengelola Taman Nasional Gunung Cermai yaitu Balai Taman Nasional Gunung Cermai untuk kembali memberikan akses kepada kelompok masyarakat XPHPM tadi boleh kembali mengakses ke dalam kawasan tetapi bukan melalui PHPM bukan tanaman tumpang sari tetapi melalui kegiatan wisata alam nah otomatis disitu adalah di lokasi zona pemanfaatan itu poin pertama nah ini kenapa kita sebut disini adalah tonggak pertama di 2010 ini IUPJWA izin usaha jasanya apa di dalam izin usaha jasa itu di dalam permainhu disebutkan yang diizinkan adalah perorangan boleh kooperasi boleh atau badan usaha badan usaha ada tiga jenis badan usaha milik negara milik daerah atau miliknya kabupaten atau milik swasta tapi kalau kita melihat secara psikologis rekan-rekan XPHPM itu adalah kelompok masyarakat akan lebih pas idealnya adalah melalui kelompok kooperasi namun tidak mungkin mereka harus dikooperasikan dulu pada waktu itu diajak alih profesi masuk ke kawasan menjadi pelaku wisata pun mereka belum yakin wisata alam itu apa bisa menghidupin keluarga barangkali mereka berpikiran lebih baik saya tetap menem sayur tiga bulan saya sudah tahu akan panen menghasilkan uang berapa kalau tidak kena hama tapi wisata alam itu seperti apa mereka belum tahu tapi oleh Balai Taman Nasional Gunung Cermai ini adalah peluang yang paling bagus untuk kembali memberikan akses kepada masyarakat ke dalam kawasan Taman Nasional memanfaatkan peluang dari wisata alam salah satunya di zona pemanfaatan tadi nah pertanyaannya adalah kenapa kok tidak di mereka kan dasarnya kan dasar dari petani di kawasan Taman Salgul Cermai pasti ada sisa-sisa tanaman XBHPM contohnya apa contohnya kopi contohnya pinus bisa dihadap getah pinus di classroom iya kan contohnya getah pinus juga itu lebih gampang dari petani basis petani diarahkan ke situ tapi kenapa kok diarahkannya ke apa namanya pemanfaatan wisata alam ini yang menjadi poin penting kalau salah satu yang menjadi dasar diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan dan Macalengka dari hutan lindung itu menjadi Taman Nasional adalah untuk menyelamatkan fungsi Gunung Cermai itu sebagai penyangga kehidupan terutama sebagai tata air bagi Cirebon Macalengka Indramayu dan juga Kuningan dan Berbes berarti adalah terjadi sesuatu yang dikhawatirkan terganggunya fungsi jasa lingkungan tadi ketika tetap dipertahankan fungsi kawasan yang lama jadi akhirnya coba yaitu tidak pemanfaatan berbasis lahan tadi tidak berbasis lahan itu contohnya pemanfaatan getah pinus ataupun kopi karena ketika berbasis lahan tentunya akan untuk hasil yang lebih baik lebih banyak harus semakin lebih luas lagi lahan yang digunakan umur kopi dan pinus yang bisa disadap pun juga terbatas mosok ketika batas umurnya sudah habis harus diremacakan ditanam kopi baru lagi ditanam pinus lagi dan disadap lagi apa maknanya harus dijadikan taman nasional mendingan tetap menjadi hutan lindung atau hutan produksi saja kan kira-kira begitu jadi akhirnya pengelola Taman Nasional Gunung Cermai mengambil langkah opsi yaitu melalui pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam karena ketika wisata alam itu diarahkan dengan baik dan benar ini lebih berkelanjutan dan wisata alam jasa lingkungan wisata alam itu adalah di zona pemanfaatan sementara yang berbasis lahan tadi baik itu kopi atau getah pinus kalau mau dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya yaitu harus ada zona tradisional itu tadi kenapa tidak ada zona tradisional karena pemanfaatannya diarahkan berbasis jasa lingkungan wisata alam sehingga bisa lebih sustain nah ini yang tahapan pertama tadi 2010 tonggaknya dan dari dinamika perkembangan juga akhirnya ketika tidak mungkin diminta harus berkoperasi dulu tetapi adalah cukup dengan diwakili perorangan bekerjanya atas nama kelompok XPHPM dan izinnya setiap dua tahun diperpanjang namun dalam perjalanan ketika hal itu kita pertahankan ini juga tidak bagus untuk pembelajaran kelompok itu sendiri setelah mereka belajar wisata alam mengelola wisata alam menjadi pelaku wisata alam mereka sudah merasakan bahwa wisata alam ini menjanjikan dan bahkan rekan yang pada waktu awal tadi diajak bergabung menjadi pengelola wisata alam tidak mau saat ini ingin ikut bergabung nah kelompok yang sudah berjalan tentunya tidak mudah menerima anggota baru dulu waktu kita berjuang diajak nggak mau sekarang sudah ada manisnya baru mau gabung nah ini kan menjadi apa namanya tantangan baru bagi kami sementara mereka kan anggota masyarakat desa disitu juga kalau tidak diterima oleh kelompok itu mereka akan langsung mengajukan izin sendiri disini sekarang coba bayangkan ada 54 desa katakallah pukul rata saja satu desa itu ada 200 kepala keluarga misalnya 200 x 54 tadi mengajukan izin jasa wisata alam sendiri-sendiri mau ditaruh di mana di kaki gunung sermen tidak akan cukup semua akan overlap obyek wisata alamnya makanya kami membuat tahapan kedua itu yaitu mengajak mereka itu membuat kooperasi ketika kooperasi itu nilai plusnya menurut telahan kami akan lebih banyak pertama mengakomodir tadi rekan-rekan yang tadinya belum bergabung dalam kelompok bisa bergabung kelompok tetapi ketika sudah bergabung kelompok tentu juga tidak harus bekerja di lokasi wisata alam terus mereka bekerja di mana anggota baru mereka tetap bisa bekerja dari rumah bekerjanya apa memproduksi barang-barang yang bisa dijual di lokasi titik wisata alam harapan kami di obyek wisata alam itu jenis makanan minuman yang dijual adalah kekayaan budaya kuliner lokal tidak perlu ada sasetan kopi dari pabrik tidak perlu ada mie instan itu akan lebih baik dan bisa lebih menjadi ekonomi perputaran ekonomi lokal lebih tinggi benar-benar menghidupkan masyarakat sebagai apa istilahnya menjadi berdaulat di tempatnya sendiri kira-kira gambarnya seperti itu dan selain produksi dari rumah juga nanti diharapkan ada destinasi baru yang belum tentu hanya destinasi di dalam kawasan taman nasional yaitu tetap di desa mereka destinasinya apa atraksi budaya lokal misalnya bahkan memasak contohnya membuat surabi itu bisa menjadi atraksi yang bisa dihubungkan dilihat wisatawan yang berkunjung ke dalam kawasan taman nasional nah itu salah satu manfaat dari koperasi sehingga dengan koperasi juga diharapkan mereka belajar menjadi mengelola organisasi koperasi menjadi lebih baik mengelola finansial lebih baik karena ketika tadi hanya kelompok hasil uang yang masuk ketika panen seperti lebaran 17 Agustus atau tahun baru itu uang yang masuk banyak sekali di mereka uang jasa itu tetapi ya habis ya habis saja tetapi harapannya ketika mereka berkoperasi organisasi itu akan memikirkan ada yang disaving disimpan atau bahkan juga dialokasikan suatu saat untuk meningkatkan kapasitas kelompok itu sendiri dan pada akhirnya mereka akan menjadi pelaku pemegang izin jasa wisata alam yang profesional itu tahapan kedua dan harapannya suatu saat mereka bukan hanya menjadi pelaku wisata yang memiliki izin jasa saja tetapi mereka mampu juga memiliki izin sarana karena izin sarana tadi kalau memang sudah keluar legal dari ibu menteri izin sarana itu akan dipegang selama 55 tahun dan bisa diperpanjang lagi nah itulah baru namanya masyarakat berdiri di atas kaki sendiri berdaulat dan mendapatkan manfaat besar dari keberadaan hutan konservasi yang ada di dekat rumahnya mereka ada di halaman Gunung Cermai kira-kira gambarannya seperti itu dan disini kami pun mencoba yang kami lakukan kami lakukan juga rebranding dari logo Taman Nasional tetap ada macan tutulnya tetapi macan tutul yang sebelumnya adalah macan kumbangnya atau jenis resesifnya tetapi kita munculkan utuh macan tutulnya gunungnya tetap ada pohon cermainya juga tetap ada lambang keberadaan air sebagai penyangga kehidupan utama masyarakat kaki gunung cermai juga tetap ada tetapi kita lakukan rebranding kira-kira gambarnya itu kita untuk memanfaatkan momentum dari tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan lagi nah disini selanjutnya ini bagian terakhir saya akan mencoba sharing terkait implementasi kolaborasi pengelolaan itu seperti apa secara umum ini tadi sebenarnya sudah saya coba ceritakan tapi disini lebih disederhanakan tapi tidak akan saya coba bacakan lagi mangga nanti materi pdf-nya bisa di-share adik-adik bisa coba baca lagi sendiri secara umum kelola tadi kan ada tiga kelola yaitu kelola ekonomi kelola ekologi dan kelola sosial budaya dari kelola ekonomi disini sudah kelihatan sekali ini sebagai contoh adalah apa namanya gambar yang sebelah kanan ini lebih gampangnya begini dari PNBB penerimaan negara bukan pajak yang masuk ke negara sebelah kiri ini adalah sekitar satu tahun itu contohnya adalah dua miliar penerimaan negara bukan pajak itu sebenarnya sebagai contoh adalah tiket itu ketentuannya memang dari peraturan menteri kehutanan pada waktu itu atas persetujuan menteri keuangan PNBB itu memang masuk melalui Taman Nasional Gunung Surme tapi tidak bisa langsung digunakan oleh Taman Nasional Gunung Surme uang itu untuk kegiatan harus di store ke bendahara negara di kementerian keuangan jadi yang sekitar 2,4 miliar ini dari kegiatan wisata alam itu yang diterima oleh negara ternyata uang yang beredar dari masyarakat dari PNBB yang 2,4 miliar itu jasa masyarakat itu cenderung dua kalinya PNBB misalnya tiket PNBB masuk kawasan per orang itu 5 ribu masyarakat pemegang izin jasa tersebut akan memungut 2 kali 5 ribu yaitu 10 ribu untuk jasanya jadi pengunjung akan membayar 15 ribu jadi kalau PNBB nya 2,4 miliar rata-rata PNBB dari pemanduan itu saja sudah 4,4 miliar belum lagi PNBB dari pengadaan penjualan makanan dan minuman itu ilustrasi juga hampir sama sekitar 4,3 miliar kira-kira gambaran ilustrasinya seperti itu belum lagi kalau di situ masyarakat juga membuat homestay belum lagi kalau bukan hanya pemanduan tapi interpretasi kemudian penyewaan peralatan pendagian gunung dan lain-lain jadi dari aspek wisata alam ini ekonomi lokal yang dinimati masyarakat sebenarnya sudah cukup besar disadari atau tidak ini adalah kontribusi ke pemerintah daerah melalui PAD yang diterima langsung ke masyarakat memang PNBP ini 100% kembalinya distornya ke bendahara negara ke kementerian keuangan tidak ada yang dinikmati oleh pemerintah daerah tetapi yang beredar di masyarakat lumayan cukup besar ini dari kelola ekonomi kemudian dari kelola ekologi keberadaan Taman Nasional Gunung Cermai ini kita coba bandingkan data dari Citra Lansat 2004 2009 dan di 2015 di 2004 masih ada beberapa lokasi kawasan yang terbuka kemudian 2009 itu tutupan lahannya sudah naik dari 53% menjadi 66% dan di 2015 naik menjadi 76% di sini adik-adik bisa melihat ada beberapa lokasi yang tutupan lahannya masih terbuka atau katakanlah sekitar 24% ini kenapa yang 24% kok belum tertutup kalau orang yang memang mau nyerang bisa langsung nanya kenapa Taman Nasional Gunung Cermai kok tidak segera merehabilitasi atau menghijaukan lagi nanemin pohon lagi areal yang 24% tadi yang di wilayah utara yang ada buletan-buletan merah ini ternyata kalau memang mau menyerang seperti itu tetapi kalau kita mau diskusi melihat di lapangan tidak semudah itu apalagi kalau konsep untuk penghijauan atau restorasi atau pemulihan ekosistemnya itu penanamanya dengan anggaran yang normatif biasa ini tidak akan pernah berhasil karena sebagai contohnya kawasan yang di lereng utara utama ini ini adalah bekas lelehan lava Gunung Sermai di sini daerahnya berbatu secara alami suksesinya sangat lama yang tumbuh saat ini adalah ilalang dan semak suksesi belum berhasil ketika ilalang semak musim kemarau ini adalah menjadi bahan bakar yang sempurna ketika berbatasan langsung dengan lahan masyarakat masyarakat masih lane clearingnya juga membakar dan tidak hati-hati merembet ke sini kebakar lagi kemudian di lokasi yang lain ini juga hampir sama yang di daerah tengah ini kemudian yang paling ujung ini yang paling kiri ini lahannya bukan lelehan lava tetapi tanah yang labil tanah yang bergerak jadi sangat sulit ditanemi kira-kira itu capaian dari kelola ekologi kemudian kalau kita bicara pemulihan ekosistem pemulihan ekosistem di sini ada 93% itu dilakukan RHL rehabilitasi hutan dan lahan kemudian juga ada melalui kegiatan restorasi TNGC dan mitra dari masyarakat juga kemudian bekerjasama dengan mitra dari luar negeri ada dari JAIKA ada dari JIJS dan kemudian juga dari rekan-rekan mitra yang mempunyai CSR dan termasuk juga yang menjadi menarik adalah swadaya mandiri oleh masyarakat misalnya melalui kegiatan rekan-rekan LSM kemudian juga melalui pengembangan program adopsi pohon seperti yang diceritakan oleh Pak Profesor Hikmat tadi karena tiga minggu yang lalu beliau mendampingi Pak Direktur Kejiraka melakukan kegiatan pemulihan ekosistem dengan mengadopsi pohon sekali bayar itu untuk menanam dan pemeliharaan pohon sampai tiga tahun monggo nanti mau mengadopsi pohon satu batang bule langsung satu hektar dua hektar bule pelaksana masyarakat langsung dan nanti progresnya bisa dimonitor menggunakan teknologi nah ini adopsi pohon tadi contohnya dari pemulihan ekosistem ini kami ber PKS pertanjian kerjasama dengan kelompok arban lokasinya di Lempong Balong ini sudah disetujui oleh Pak Dirjen KSDH nah ini secara umum perubahan luas dari masing-masing zona nah ini ada maknanya ternyata terjadi perluasan zona inti zona rimba dan zona pemanfaatan itu meluas dan penurunan luasan zona rehabilitasi kenapa zona rehabilitasi menurun karena tutupan lahannya sudah meningkat jadi ketika kami lakukan evaluasi zona C itu sudah bukan menjadi zona rehabilitasi ini lagi tetapi sudah bisa menjadi zona rimba atau bahkan menjadi zona inti kira-kira gambarnya seperti itu nah ini seperti tadi di awal zona inti kami sampaikan 40% nah yang menjadi menarik ketika kita mau mengelola Taman Soal Gunung Termai bersama masyarakat adalah tentunya melalui yang tadi zona pemanfaatan tadi 8% zona pemanfaatan itu 8% terhadap luas totalnya dari 8% zona pemanfaatan itu yang baru dimanfaatkan untuk izin usaha jasa wisata alam izin usaha sarana wisata alam izin pemanfaatan air dan izin usaha pemanfaatan air ini baru 50% atau baru kira-kira 4% dari total jadi masih lumayan ada potensi untuk pemanfaatan dari zona pemanfaatan itu sendiri nah dari sisi kelola ekologi kami ini Taman Soal Gunung Termai memiliki mandat paling tidak memantau memonitor keberadaan tiga spesies kunci yaitu macan tutul jawa lang jawa dan surili dari keberadaan macan tutul jawa ini memang masih menjadi tantangan cukup berat karena apa namanya kami tim macan tutul jawa mencoba memasang kamera trap secara rutin setiap tahun itu minimum satu kali periode dan kami lakukan evaluasi metode pemasangannya apakah sudah betul atau belum bersama rekan-rekan dari forum macan tutul jawa karena dari beberapa tahun terakhir ini belum bisa mendapatkan hasil dari kamera trap itu menjadi tantangan utama monggo nanti kalau ada adik-adik dari mahasiswa mau ikut bergabung di dalam penelitian macan tutul kami sangat terbuka sekali kemudian dari lang jawa ini alhamdulillah sudah termonitor paling tidak ada 10 lokasi pasangan lang jawa dari 10 lokasi tersebut termonitor sudah ditemukan posisi sarangnya dan dilakukan monitoring tahunan dan ketika sukses breeding itu kita juga lakukan pencatatan dan rekan-rekan dari fungsional PEH yang timnya dikoordinir oleh Kang Iwan di sini Alhamdulillah tahun kemarin sudah mencoba membuat tulisan ilmiahnya dan dipresentasikan hasil dari monitoring lang jawa ini di dalam simposium ARRCN ASEAN Reptors Conservation Network yang dilaksanakan di Bali nah ini menjadi terobosan juga karena rekan-rekan PEH bisa menyajikan data hasil monitoring itu dalam bentuk hasil analisis bukan hanya sekedar mengumpulkan data saja ini juga peluang bagi adik-adik mahasiswa nanti Bapak Ibu dosen monggo bisa dikawal untuk rekan-rekan juga ikut melakukan penelitian ini baik monitoring ataupun penelitian dari satwa targetnya lang jawa ataupun satwa pakan dan habitat pendukungnya juga sangat penting untuk dineliti kemudian ada Surili nah ini minggu ini tim dari TNGT baru melaksanakan monitoring Surili di beberapa habitat yang cukup menyebar di kawasan Taman Halbun Nah ini gambaran dari kelola ekologi terkait izin pemanfaatan air seperti tadi daerah aliran sungai kemudian sumber mata airnya di Kuningan Majalengga sudah kami sebutkan izin pemanfaatan air itu dari 2016 ke 2019 itu meningkat izin pemanfaatan air ini adalah yang komersial itu dari 14 izin menjadi 26 izin eh mohon maaf yang izin pemanfaatan air itu yang non komersial kalau yang komersial itu izin usaha pemanfaatan air 2016 itu baru satu izin 2019 itu ada 14 izin nah ini yang menjadi menarik juga ternyata kalau Gunung Cermai ini tidak menghasilkan air lagi rekan dari Cirebon baik itu kota maupun kabupaten itu tidak mempunyai sumber air untuk diminum mereka sangat mengandalkan airnya itu dari Gunung Cermai dan mereka mendapatkannya dari PDAM Kabupaten Gunungan kemudian terkait kelola sosial budaya saya sebutkan secara umum begini terjadi apa namanya kepedulian yang meningkat terutama dari peduli bencana alam kemudian ada sumbangan untuk masjid dan bahkan semacam meskipun itu adalah kelompok masyarakat mereka juga sudah mengalokasikan untuk semacam CSR untuk berbagi pada kaum du'afa anak yatim dan jumbo ini pada setiap tahunnya kemudian juga ada kepedulian masyarakat sekitar kawasan dalam penanganan kebakaran hutan mulai dari pencegahan sampai kepada pemadaman dibandingkan sebelum dikembangkan kegiatan wisata alam di Gunung Cermai jadi mereka lebih ada kepedulian untuk mencegah dan memadamkan kemudian ada kepedulian masyarakat sekitar kawasan dalam penanganan sampah kemudian ada ekonomi produktif berupa kuliner lokal dan produk uhulan masyarakat ini mulai bermunculan kemudian atraksi budaya lokal ini memang kita minta betul untuk istilahnya kalau ada peluang dan kesempatan ditampilkan dalam kegiatan kegiatan event yang dilakukan di obyek wisata tersebut jadi secara umum kalau boleh saya coba tarik benang merah implementasi kolaborasi pengelolaan melalui pendekatan wisata alam kita bisa masuk kepada perlindungan kawasan kita bisa masuk ke penanganan kebakaran hutan kemudian pengelolaan jasa lingkungan wisata alam itu sendiri tentunya kemudian pengelolaan sampah bahkan sampai kepada kegiatan pemulihan ekosistem itu bisa disambungkan dalam kegiatan wisata alam seperti contohnya adopsi bon tadi juga terkait kita bisa masuk kepada pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai contohnya tadi ketika kita menjadikan ikan dewa ataupun kodok merah cermai itu menjadi sesuatu yang menghasilkan rupiah tidak langsung sebagai misalnya obyek interpretasi wisata alam tentunya mereka akan ikut melindungi spesies tersebut juga dari kepunahan ini gambaran sebaran obyek wisata alam di kuningan dan majalengka sekarang totalnya ada lebih kurang 69 obyek yang di kuningan itu ada 15 dan sisanya ada di mohon maaf kebalik yang di majalengka ada 15 titik di kuningan adalah sisanya kalau mohon maaf sebagai ilustrasi perbandingan gunung cermai taman nasionalnya luasnya 14.800 hektare obyek wisata alamnya lumayan relatif banyak ada 69 titik kalau kita bandingkan sebagai contoh taman nasional gunung loser yang luasannya itu 800.000 hektare tapi obyek wisata alamnya sampai saat ini bisa jadi belum lebih dari 50 titik nah kenapa begitu yaitu tadi karena kita perlu memikirkan akses kepada masyarakat yang dulu pernah menjadi pelaku PHPM di kawasan gunung cermai poinnya itu nah ini kira-kira gambaran perlindungan kawasan TNGC masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan sekat bakar membuat embung air patroli pencegahan kebakaran hutan termasuk juga program fire care camp di daerah beberapa lokasi yang waktu itu pionernya di daerah Bukit Seribu Bintang kemudian juga pengawetan keaneka ragaman hayati ini ada edukasi konservasi untuk anak sekolah kemudian di stasiun penelitian juga ada yang tadi kami tawarkan silahkan digunakan itu ada beberapa stasiun penelitian terutama yang di stasiun penelitian Bintangot ini apa namanya peluangnya sangat besar menjadi laboratorium alam kemudian pengawetan keaneka ragaman hayati yang lain nah ini ada restorasi kawasan targetnya itu sekitar 7.700an hektare kemudian ada pembibitan dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan lainnya nah terkait bioprospecting kami sudah ikut mengawali apa namanya perkembangannya ini berawal dari kegelisahan tadi ketika Taman Nasional Gunung Cermai dikelola sebaik apapun misalnya tidak terjadi kebakaran tidak terjadi perabahan ataupun illegal logging tetapi akan terdampak dari praktek pertanian kalau dilaksanakan terus seperti sekarang praktek pertanian yang seperti saat ini adalah mereka tentunya dituntut menghasilkan panen yang banyak dengan upaya apa kalau luas lahannya sudah terbatas berarti tidak bisa ekstensifikasi kan bisanya adalah intensifikasi ketika intensifikasi hasil banyak harus dipupuk kalau ada hama harus dibasmi menggunakan apa menggunakan kimia buatan itu tadi yang secara pelan atau cepat nanti akan mengganggu keseimbangan ekologi di kawasan Tamansial Gunung Cermai pertanyaan sederhananya adalah apakah Tuhan Gusti Allah itu tidak bijaksana sehingga manusia ciptaannya untuk hidup sejahtera harus menciptakan pupuk kimia buatan pesticida buatan namun juga merugikan kawasan ciptaan Tuhan yang lain yaitu hutan pertanyaannya kan itu tapi jawabannya akan langsung bisa terjawab Tuhan tidak pernah salah Gusti Allah tidak pernah salah yang belum tepat adalah kita kita belum cukup bijak belum cukup pintar membaca segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan atau Gusti Allah tadi kita belum cukup bijak ataupun cukup cerdas membaca berbagai jenis makhluk yang dimasukkan ke dalam Bahtera Nabi Nuh tadi satu-satunya cara apa ya kita melakukan eksplorasi tadi kalau tadi kita pengen menggantikan pupuk pesticida buatan dan pupuk kimia buatan tadi kita eksplorasi apakah tidak ada di dalam kawasan Gunung Cermai itu yang bisa menggantikan fungsi pupuk kimia buatan dan pesticida buatan tadi kalau tidak dilakukan penelitian jawabannya ya tidak ada tetapi kalau dilakukan penelitian alhamdulillah ada memang kami meskipun adalah fungsional pengendali ekosistem hutan bukan peneliti yang sampai detail tetapi kan kita bisa bekerja dengan rekan-rekan perguruan tinggi pada waktu itu kebetulan bekerja sama dengan rekan-rekan dari Fakultas Pertanian IPB dari Laboratorium Proteksi Tumbuhan melakukan eksplorasi mencari mikroba bermanfaat untuk mendukung kami menyebutkannya bukan pertanian organik tapi pertanian sehat jadi kimia buatan dari pupuk dan pesticida kita gantikan dari mikroba tersebut Alhamdulillah melalui proses laboratorium sudah bisa ditemukan tiga jenis bakteri hirsutela lekanisium dan jamur patogen serangga hama ini sebagai penyubur tanaman atau PGPR dan bahkan sebagai bakteri antifrost nah untuk yang PGPR dan juga apa namanya patogen serangga hama telah kami uji coba uji coba di plot demonstrasi bersama masyarakat pertanian di kaki penyangga Gunung Cermai namun karena tidak terjadi frost ataupun embun beku yang menyerang tanaman pangan di kaki Gunung Cermai baru bisa diaplikasikan di uji coba oleh rekan IPB di Wonosobo Dieng dan di Bromo untuk tanaman kentang dan Alhamdulillah hasilnya bagus jadi poinnya adalah temuan ini tinggal direplikasi dan ini bisa diproduksi masal untuk menjadi manfaat besar bagi masyarakat Indonesia namun untuk tindak lanjut itu tentunya yang memproduksi masal bukan dari Taman Selgun Surme karena kita tidak mempunyai keunangan untuk itu ini menjadi PR berikutnya di dalam pengelolaan hasil temuan seperti ini ini contoh yang tadi hasil bioproteksi manfaat pertaniannya biaya lebih murah waktu panen lebih cepat harga jual lebih tinggi kualitas lebih bagus dan kualitas beras lebih baik tidak kuning dan tidak bau bila dimasak ini kata rekan-rekan petani yang melakukan uji coba langsung kemudian ada manfaat jasa lingkungan yang lain ini macam-macam sekali seperti yang telah diceritakan tadi dari bentuknya kelompok yang diwakili izinya perorangan kemudian sekarang ini menjadi kooperasi ini gambaran kawasan Taman Nasional Gunung Cermai sebelum menjadi Taman Nasional kegiatan tumpang sarinya seperti ini kemudian ada juga yang daerah Batu Luhur Bukit Serbu Bintang itu lelehan lavanya seperti ini dan sering terjadi kebakaran karena banyak sekali juga masyarakat yang masuk ke situ mencari madu hutan yang bersarang di antara kebatuan nah Alhamdulillah pada saat ini di daerah Bukit Serbu Bintang melalui pendekatan wisata alam program Fire Care Camp tersebut berarti sudah ada masyarakat yang melakukan kegiatan di sana otomatis mencegah dan mencegah kegiatan ilegal dan Alhamdulillah masyarakat yang bekerja mengelola wisata alam di sana mendapatkan nilai hasil manfaat juga ini di antara tegakan pinus yang pada waktu itu disadap sekarang tidak disadap lagi tetapi digunakan untuk kegiatan wisata alam perkemahan sebagai contohnya ini rangkuman lebih kurang seperti yang kami ceritakan tadi jadi jadi poinnya kami bekerja pertama itu membangun mutual trust saling percaya dulu antara pengelola taman nasional dengan masyarakat yang mau diajak bersama kemudian ada mutual respect saling menghargai kemudian Alhamdulillah ada mutual benefit benefit jangan diasumsikan hanya nilai rupiah mungkin dalam hal ini benefit bagi masyarakat tentunya memang ekonominya adalah rupiah dulu tetapi bagi kami dengan masyarakat ikut terlibat memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam yang berkelanjutan mereka tidak mengganggu fungsi gunung cermai sebagai sistem penyangga kehidupan itu tetap berjalan baik ini adalah benefit bagi kami pengelola tamasial gunung cermai secara hal yang lain ini ada income negara dan masyarakat gambarannya adalah seperti ini tadi selalu meningkat jadi perbandingan antara PNPP dengan jasa yang diterima masyarakat itu cenderung minimum 1 banding 2 kalau tadi PNPP nya itu 2,4 miliar di tahun 2019 jasa yang diterima masyarakat tahun 2019 juga minimum 4,8 miliar ada beberapa peluang juga kalau rekan-rekan dari pemerintah daerah ingin mendapatkan PAD ini adalah peluang-peluangnya dan ini masih dalam progres kami berkoordinasi dan mendiskusikan daripada capek-capek harus mengalih fungsikan menjadi tahura juga dan ketika tahura juga sebenarnya tahura kan juga hutan konservasi tidak begitu saja bisa dimanfaatkan untuk wisata alam tetap nanti harus ada zonasinya cuma ketika tahura bukan dalam zonasi tapi disebutnya sebagai blok blok inti blok rimba blok pemanfaatan tetap nanti harus ada izin usaha jasa dan izin sarana izin sarana tetap harus ke menteri sama saja kira-kira begitu mungkin itu saja haturnuun terima kasih sekali mohon maaf agak panjang ku tin tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan adik-adik untuk kita mendapatkan pemahaman strategi pengelolaan Taman Nasional Gunung Surma itu seperti apa mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita dan memang ini sangat unik dan spesifik bisa jadi pendekatan untuk pengelolaan kawasan konservasi atau Taman Nasional yang lain beda dibandingkan dengan Gunung Surma karena masing-masing ada keunikan bersendiru terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Kus sungguh menarik materi yang disampaikan dan ternyata tantangannya cukup besar ya Taman Nasional yang ya relatif masih baru lah ya tahun 2004 baru 16 tahun kalau dibandingkan dengan Taman Nasional tetangga di Jawa Barat yang sudah sangat lama tentu banyak sekali tantangannya dengan sejarah yang sebelumnya baik kita buka saja ya Pak termin berikutnya diskusi dan pertanyaan Buki kita silahkan bagi ada yang mau bertanya secara langsung kita buka izin iya silahkan iya ikbal ya ya silahkan iya terima kasih pemahamannya Pak sangat menggambarkan dan menarik Pak disini saya izin bertanya jadi di zona pemanfaatan Gunung Cerma yang seluas 8% itu Pak tadi sudah disebutkan beberapa pemanfaatan seperti atraksi budaya lokal ekowisata dan lainnya nah tadi Bapak juga menerangkan dari penelitian-penelitian itu juga dapat dikembangkan suatu jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan nah sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah ditemukan dari penelitian itu sehingga didapatkan jasa pemanfaatan yang dimanfaatkan gitu Pak dan untuk saat ini apa ya Pak yang sedang dikembangkan untuk pengembangan jasa pemanfaatan tersebut dan yang terakhir yang paling unik dari Gunung Cerma ini apa sih Pak wisatanya atau jasa lingkungan yang dimanfaatkannya Pak seperti itu terima kasih langsung kami jawab atau bagaimana Putin silahkan silahkan Pak Oke baik terima kasih terima kasih Pertanyaannya menarik sekali luar biasa terima kasih Zona pemanfaatan itu memang secara umum di dalam mulai dari permenhut sampai dengan juga perdiriannya kalau kita memang mau memanfaatkan jasa lingkungan itu memang harus di zona pemanfaatan nah sampai saat ini yang dimanfaatkan di zona pemanfaatan itu paling tidak ada dua yaitu pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam seperti yang saya ceritakan tadi dan kebanyakan masih berupa izin usaha jasa wisata alam atau IUP CWA namun sudah ada lima titik izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam di wilayah kuningan yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah kabupaten kuningan yaitu perusahaan daerah aneka usaha PDAU itu mengelola lima titik jadi itu pertama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam kemudian pemanfaatan jasa lingkungan yang lain yang sudah dilaksanakan adalah terkait air ada dua tadi untuk masa air masa air itu misalnya untuk membangkitkan listrik misalnya mikro hidro itu sudah ada kemudian juga ada jasa lingkungan untuk pemanfaatan air sorry yang tadi yang mikro hidro tadi bukan masa air tetapi energi air saya kembali nah yang sudah dimanfaatkan yang lain adalah masa air masa air itu adalah yang dialirkan untuk keperluan rumah tangga itu yang non-komersial kalau yang komersial itu bentuknya namanya Iupa izin usaha pemanfaatan air itu sebagai contoh adalah untuk air minum dalam kemasan atau untuk dialirkan untuk kebutuhan industri misalnya seperti untuk pabrik semen yang dicirebon segala macam itu menggunakan itu termasuk PDAM itu juga melalui Iupa jadi saat ini pemanfaatan jasa lingkungan di Gunung Cermai yang sudah resmi memilih izin baru dua itu potensi lain nanti Iqbal bisa coba dicek di website nya kemerian lingkungan hidup dan kehutanan atau mungkin kalau mau dicek di website kami ini baru saya coba ketikkan di chatroom www.tmgcermai.com bisa dicek mulai dari peraturan pemerintah permenhut sampai dengan perditiannya juga jenis-jenis jasa lingkungan yang lain sebagai contohnya jasa lingkungan terkait pemanfaatan panas bumi itu sekarang sudah dibolehkan sejak beberapa waktu saya di Gunung Loser itu tahun berapa ya sekitar 2010-an itu kalau tidak salah sudah ada peraturan pemerintahnya bahwa panas bumi itu disebutkan bukan sebagai penambangan jadi sebagai jasa lingkungan itu sudah diboleh ada juga jasa lingkungan apa namanya tenaga angin kemudian penyimpanan karbon kemudian juga jasa lingkungan karena aspek ketinggian aneh kan ketinggian ini adalah apa gunung gunung itu karena gunung lebih tinggi jadi ada potensi karena ketinggian itu sebagai jasa lingkungan potensi untuk membangun menara pemancar pemancar apa BTS telepon seluler ini nah itu ada jasa lingkungannya maka nanti silahkan dibaca di situ nah kalau untuk wisata alam yang di Gunung Cermai kami kami baru mencoba mengajak kepada rekan-rekan kelompok masyarakat yang sedang berproses menuju koperasi dalam mengelola wisata alamnya ini menjadi lebih profesional dan masing-masing lokasi kalau bisa ada branding yang berbeda dengan lokasi yang lain biar saling melengkapi sehingga wisatawan kalau berkunjung ke A kalau brandingnya yang B beda kan mereka akan mengunjungi juga kalau brandingnya sama ya sudah cukup di A saja nanti persaingannya menjadi tidak normal dan kami mengundang kepada terutama rekan-rekan dari perguruan tinggi ataupun mungkin lembaga yang bergerak di bidang wisata alam karena memang kami sadari masyarakat kami mitra kami pemegang izin jasa itu kelompok masyarakat itu basisnya adalah petani jadi ketika mau menjadi pelaku wisata alam yang profesional perlu waktu kalau memang mau cepat ya harus ada pendampingan untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan dari masyarakat tadi kira-kira secara umum itu Iqbal terima kasih baik bagaimana Iqbal sudah ijin anggapin aja bu terima kasih banyak pak penjelasannya itu kita jadi dapat insight ternyata begitu banyak jasa lingkungan yang dapat disediakan oleh hutan sudah itu aja baik ya Iqbal selanjutnya apakah ada yang mau bertanya secara langsung saya Pak Elham silahkan Pak Elham silahkan Pak ini Kak Prodi kita rekayasa kehutanan sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak Pak Kus dulu saya sering manggilnya Mas Kus tapi di kolom ini sekarang manggil itu juga gak apa-apa Pak Kang Elham sekali lagi terima kasih banyak tapi banyak sekali informasi-informasi yang telah di share berkaitan dengan berbagai macam aspek yang sudah dilakukan baik dalam rangka konservasi kemudian pemberdayaan masyarakat bahkan termasuk aspek-aspek ekonomi tadi ya banyak sekali diungkapkan saya nyambung aja dengan yang tadi baru didiskusikan yaitu mengenai jasa ekosistem salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Kus adalah karbon penyerapan karbon dan juga pencegahan emisi karbon ini adalah sebuah jasa lingkungan yang bahkan kalau kita lihat beneficiarisnya itu adalah masyarakat global masyarakat dunia mereka memang cukup cemas dengan terus meningkatnya akumulasi karbon di atmosfer ini dan kita tahu persis bahwa hutan apalagi hutan yang dikonserv dalam bentuk taman nasional itu berkemampuan sangat tinggi dalam menyerap dan menyimpupkan karbon nah kalau skema-skema PES payment of ecosystem services untuk jasa karbon ini itu regulasinya seperti apa ya apakah memungkinkan untuk juga dilakukan di di taman nasional gitu ya dan juga bagaimana nanti ini melibatkan masyarakatnya melibatkan masyarakat agar mereka juga bisa mendapatkan kompensasi bahwa ketika mereka berkontribusi untuk menjaga hutan dan hutan itu ternyata memiliki peran yang cukup penting dalam penanganan masalah lingkungan dalam hal ini adalah dilakukan karbon wajar mereka juga perlu diapresiasi dalam bentuk kompensasi-kompensasi dalam skema PES ini dan saya ingin mendapat gambaran aja gitu ya mungkin tidak hanya dicereme tapi mungkin di taman-taman nasional yang lain apakah skema seperti ini memungkinkan gitu ya dilakukan di taman nasional sekali lagi terima kasih Pak Gus terima kasih Pak Ilham oke langsung ya Pak Tin ya langsung aja Pak Pak Ilham terima kasih pertanyaannya khusus untuk karbon kalau secara umum itu memang peraturanannya diperkenalkan di hutan konservasi khususnya taman nasional ataupun hutan konservasi yang lain di zona pemanfaatan ataupun blok pemanfaatan tapi untuk lebih detailnya apa namanya karena di beberapa lokasi taman nasional yang saya bekerja berpindah-pindah itu kebetulan juga belum ada terkait skema pemanfaatan karbon jadi saya belum update dan posisi saya waktu saya bekerja di Direktur PJLHK di situ memang waktu itu ada subdit jasa lingkungan karbon itu baru mau dibentuk kemudian saya sudah terlanjur pindah ke taman nasional gunung loser jadi saya juga tidak ada update peraturannya tapi di alamat web taman nasional gunung cermai tadi ada tautannya untuk mendapatkan mulai dari PP kemudian sampai permenhutnya dan saya juga belum update apakah di perdirjannya juga sudah ada atau belum dan nanti kalau mau diskusi itu bisa saya share nanti di cabrikan nomornya saya share rekan-rekan di PJLHK bisa diskusi dengan kasut pemanfaatan jasa lingkungan dan karbon mungkin saya jawabnya secara umum karbon itu daripada menebak-nebak nanti kurang pas mohon maaf ya Pak selanjutnya mungkin untuk variasi kita akan tampilkan pertanyaan melalui chatting silakan Mbak Olga untuk menyampaikan PPT-nya oke bisa kita lihat disitu Mbak Olga disewing dulu ada beberapa pertanyaan ini dari Raditya Al-Givari Sarif bagaimana melakukan pengawasan dan perlindungan kawasan lindung yang terpencar ya tadi ada yang di luar dari inti jika tidak ada koridor penghubung antar kawasan tersebut ya kemudian dari Yana Suryadiyan Dinata ini menanyakan apakah proses pembelajaran yang bisa diambil dari pengelolaan Taman Nasional dengan melibatkan masyarakat apa tantangan utama bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Silahkan Pak Kus mungkin bisa dijawab kalau Kus ini Baik terima kasih Putin Raditya pertanyaan menarik sekali ya menjadi tantangan yang berbeda tersendiri ketika kawasan itu ada yang terpencar atau kalau istilah kami itu parsial kecil-kecil terpisah nah ini nah memang ketika kita cari informasinya kenapa kok kawasan itu menjadi bagian Taman Nasional Gunung Cermai kenapa pada waktu penunjukan tidak menjadi hal yang lain ya ini memang menjadi menarik karena ya pada waktu itu yang eksper hutan itu termasuk yang kecil tadi dan ternyata disitu adalah sumber air meskipun ketika sumber air itu ada kolamnya kolamnya itu sudah tidak alami lagi dan kadang-kadang kita bertanya Mosok Taman Nasional ada semacam danau kecil atau kolam tapi di tembok kemudian dipagar nah ini mohon maaf situasional existing di Gunung Cermai seperti itu itu salah satu yang menjadi tantangannya nah untuk melakukan pengawasan nah kebetulan kawasan yang parsial tadi di beberapa lokasi yang saya sebutkan tadi itu ada beberapa yang sudah menjadi izin usaha sarana yang dikelola oleh rekan dari PUMD Kabupaten Kuningan jadi untuk pengawasan dan pengamaran itu sudah ada mekanismenya kalau badan usaha milik daerah apalagi bentuknya izin sarana itu sudah ada mekanismenya untuk pelaporannya nah tapi kalau untuk pengamanan kawasan kita tetap sama-sama bahkan rekan-rekan pemegang izin jasa pun kata-kala itu bentuknya itu kelompok ataupun sudah koperasi kita hitam putihnya memang izin jasa izin jasa itu sebenarnya tidak mengenal luas kawasan karena izin jasa itu tergantung jenis jasanya kalau jasa pemanduan ya berarti jasa pramu wisata itu ya pemanduan izin penyediaan makanan minuman ya menyediakan makanan minuman bahkan warungnya pun mestinya itu yang membangun adalah pemerintah tetapi karena situasional Gunung Cermai yang harus berkembang langsung pada waktu itu lebih dari 50 objek wisata alam belum cukup anggaran untuk membangun warung akhirnya fasilitas pendukung warung itu pun yang membangun masyarakat dan dibuatkan cover persediaan kerjasama untuk penggunaan warungnya yang memang agak berkelit tetapi dengan keberadaan mereka otomatis mereka pun akan ikut melakukan pengamanan dan perlindungan dari kawasan hutan tadi baik itu yang nyambung dengan kawasan maupun yang terpencar itu nilai plusnya ibaratnya masyarakat itu menjadi apa namanya pagar hidup yang berkontribusi mengamankan karena mereka sudah mendapatkan manfaat secara langsung dari keberadaan tamasional Gunung Cermai nah ini juga yang menjawab pertanyaannya Kang Yana ya Kang Yana ya dan kalau Kang Yana tadi mengikuti prosesnya yang gambar presentasi saya yang seperti obat nyamuk tadi dimana Gunung Cermai itu sejak tahun berapa ya tadi itu sejak zaman India Belanda sudah menjadi hutan lindung kemudian ketika menjadi taman nasional di 2010 itu pendekatannya melalui masyarakat masyarakat sudah cenderung lebih banyak mendapatkan manfaat dan akhirnya mereka menikmati langsung dan akhirnya ikut melindungi itu poin yang pertama garis besarnya itu Kang Yana tetapi di sisi yang lain yang menjadi PR seperti tadi kami sampaikan masyarakat di sini basisnya adalah petani penggarap pesanggem pelaku PHBM ketika mereka beralih profesi bertransformasi menjadi pelaku wisata alam kalau memang mau bagus dan cepat harus kita dampingin dan untuk pendampingan tidak cukup hanya dari taman nasional perlu stakeholder yang lain yang terlibat untuk ikut terjun di situ karena masyarakat ini kan bukan tanggung jawab taman nasional saja dalam ikut apa namanya mengembangkan potensi apalagi di sini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan wisata alam mungkin secara umum itu jawaban untuk Kang Yana mudah-mudahan Kang Yana puas ya atau nuun Mbak Tim silahkan dilajar selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Oga untuk pertanyaannya tadi ada empat silahkan Mbak Oga iya ini masih yang sama oke iya ini ya silahkan oh ini dari Radhi masih yang sama nah itu betul ya ini ya silahkan silahkan dari Rizki ya mohon izin bertanya bahwa program seperti apa yang pernah dilakukan oleh Taman Nasional ini guna menimbulkan rasa kepedulian masyarakat sekitar agar bisa ikut berkontribusi dalam mengelola TNGC secara berkelanjutan oke menarik sekali oke saya langsung siap ya Putin menarik sekali ini pertanyaan dari Rizki Dewa nah kalau tadi sempat disimak pengembangan apa namanya aleh profesi dari petani penggarap pelaku PHBM atau pesanggem ex perhutani tadi kelompok tadi menjadi pelaku wisata alam yang memang berkelompok tapi izinnya diwakili perorangan kemudian bertransformasi menjadi kooperasi dan harapannya nanti ketika mereka berkooperasi itu sudah belajar tiga hal tadi belajar mengelola organisasi belajar mengelola keuangan belajar menjadi pelaku wisata alam yang profesional harapannya mereka juga bisa memiliki izin usaha sarana wisata alam dari menteri yang jangka waktunya bisa sampai 55 tahun nah inilah pilot proyeknya dan Alhamdulillah dari 15 titik wisata alam yang di Majalengka di proses tahun ini meskipun ada pandemi mereka sudah selesai menyelesaikan proses pengkooperasian kelompok dan sekarang baru melengkapi prosedur lanjutannya dan nanti untuk merubah izinnya mengajukan izin jasa atas nama kooperasi tadi dan nanti izin jasa perorangan yang mewakili kelompok akan dihapuskan nah yang dikuningan prosesnya sebagian sudah berkooperasi dan sebagian masih dalam proses dan itu tadi itu kita sebutkan kalau di diagram tadi yang itu tahap dua nah namun bahkan sekarang sudah ada yang mereka sudah langsung berkooperasi dan langsung mau mengajukan izin usaha sarana itu di beberapa lokasi sudah ada contohnya yang di Macalingka itu tekan dari kooperasi Pujangga Mane itu di yang mengelola Curug Cipete kemudian yang di kuningan itu yang mengelola kampung Pasundansi Samaya kemudian nanti yang di Bukit Seribu Bintang itu mengelola tiga lokasi yang saling berdekatan kooperasi Pujangga Mane itu selain Bukit Seribu Bintang mereka juga mengelola Batu Luhur yang merupakan konektivitas dan Batu Sepur juga kira-kira itu dengan adanya itu mereka akan sangat berkontribusi dalam mengelola tamasional Gunung Cermes secara berkelanjutan tapi poinnya tadi sebaiknya dan akan lebih optimum dan ada akselerasi bila kita dari berbagai komponen stakeholder ikut membantu mendampingi masyarakat tadi kira-kira itu jawaban untuk Rizky Dewa baik bagaimana Rizky sudah puas ya kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Alin Alin Aulia menanyakan mengenai IUP JWA maupun IUP SWA apakah saat ini sudah ada yang dijalankan oleh masyarakat selain masyarakat apakah ada pihak lain seperti swasta apakah tata kelolanya akan berbeda karena orientasinya berbeda dengan pengelola utama yaitu utama nasional seperti jika dijalankan swasta akan berorientasi pada pemanfaatan dengan mengesampingkan perlindungan dan pengawetan ini menurut Alin ya bagaimana di komentar ini keren banget Putin pertanyaannya apakah Mbak atau Teteh Alin ini mahasiswa atau rekan dari pelaku wisata juga ya karena sudah pertanyaannya cukup mendalam tapi it's okay gak masalah nanti jadi pemahasiswa oke luar biasa mengenai UPSWA dan UPCWA sudah seperti kami ceritakan tadi ibaratnya tahap nol tadi baru kan gambaran terbentuknya atau ditunjuknya tamah nasional tahap satu itu masyarakat XPHPM dalam berkelompok mengelola wisata alam dan disitu memang ada yang sudah langsung mengajukan izin jasa atau UPCWA perorangan mewakili kelompok ada yang istilahnya berjalan dulu baru nanti sambil jalan mengurus proses tapi alhamdulillah dari 69 titik ini semuanya sudah mempunyai izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam dan untuk UPSWA izin usaha pemanfaatan saran wisata alam seperti kami tadi sampaikan sudah keluar 5 izin untuk pengelolaan 5 titik di obyek misata di wilayah Kuningan yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah Kabupaten Kuningan yang namanya PDAU tadi perusahaan daerah aneka usaha itu poinnya nah nyambung dengan apa namanya pertanyaan yang paling terakhir apakah tata keloniannya akan berbeda karena organisasi berbeda bisa jadi begitu mereka ketika itu bentuknya adalah swasta itu tentunya karyawannya pun pasti sudah mendapatkan gaji bulanan kan dan mereka tentunya yang akan dikejar adalah profit berbeda ketika nanti izin usaha sarana itu dikembangkan atau diajukan oleh kelompok kooperasi yang berawal dari kelompok XPHPM tadi nah namun di sini untuk agar tidak terjadi gap yang besar antara pelaku wisata alam yang murni swasta sejak awal dengan kami mengawal kelompok masyarakat menjadi pelaku wisata yang profesional di sini kebetulan ada mekanisme ketika izin usaha pemanfaatan saran wisata alam atau IUPSWA tersebut yang memberikan izin nantikan Bumentri nah kalau sekarang prosesnya melalui OSS dalam artian tetap ada persyaratan pertimbangan teknis dari kepala balai atau kepala UPT yang mengelola lokasi yang akan diajukan izin usaha sarana tersebut pertimbangan teknis itu selain dari kepala balai juga harus ada juga dari SKPD atau dinas yang terkait dari kabupaten tersebut kalau di Kuningan dinas pariwisata pemuda dan olahraga kalau di Macalengga adalah dari dinas pariwisata dan kebudayaan nah kami ketika akan memberikan pertimbangan teknis kita akan mengajak diskusi dan melihat konsep rencana umum dari yang apa namanya pengajuan izin sarana dari pengaju tersebut kami akan memberikan pertimbangan teknis kalau konsepnya tentunya adalah sesuai konsep peraturan perundangan yaitu pengembangan sarana wisata di hutan konservasi dan tentunya konsep konservasinya menjadi tetap harus kental kami tambahkan lagi konsep keterlibatan dari kelompok masyarakat pemegang izin jasa yang ada terdekat nah harapan kami juga izin usaha sarana itu bukan hanya bekerja sama tetapi melebur dengan kelompok masyarakat atau kooperasi yang sudah ada eksisting tadi kami tambah lagi konsep pelibatan pengembangan wisata alam tadi dengan pemerintah desa setempat ditambah lagi dengan konsep rencana pelibatan dengan pemerintah kabupaten setempat itu memang tambahan yang kami masukkan di dalam pertek karena kami tidak ingin ketika hanya mengikuti mekanisme biasa nanti perusahaan itu mendapatkan izin sarana dari menteri tetapi mereka tidak peduli dengan masyarakat sekitar atau pemerintah desa atau pemerintah kabupaten sementara hal itu sangat dituntut kepedulian karena sejarah Taman Nasional Gunung Cermai yang seperti kami uraikan sebelumnya kalau tidak mengikuti itu hanya mengikuti normatif umum itu nanti akan mengajokan kepada pengelolaan Taman Nasional Gunung Cermai secara keseluruhan kira-kira itu gambarannya Mbak Alin terima kasih terima kasih putin ya baik ada lagi yang mau bertanya kita masih punya waktu sedikit lagi ya sekitar tiga menit lagi ini di chatting ada satu pertanyaan lagi Pak Kus ini yang terakhir di chatting ini menyatakan bahwa ini membandingkan dengan Gunung Rinjani yang ada di Lombok ketika ada bencana alam itu terjadi yang tadinya kelompok masyarakat ini bergerak di jasa wisata ternyata CEOS tidak kehilangan mata pencarian akibat adanya bencana tersebut di Gunung Rinjani nah bagaimana Gunung Cermai antisipasinya jika ada kemungkinan itu terjadi di Gunung Cermai bagaimana karena riskan sekali ya kalau bencana dengan misata seperti kita pandemi sekarang betul betul sekali Putin jadi istilahnya kita belajar dari Gunung Rinjani juga dan termasuk semuanya belajar dan bahkan negara super power pun harus belajar dengan adanya pandemi COVID-19 namun kalau kita mengikuti konsep tadi harapannya mereka itu meskipun masyarakat ekspetani penggarap PHPM tetapi ketika berkoperasi mereka akan belajar mengelola organisasinya belajar mengelola finansial dan menjadi pelaku alam yang profesional harapan mereka itu tidak akan menaruh telur mereka hanya dalam satu keranjang sebagai contohnya tadi mereka kita ajak membuat juga produk yang ada di desanya membuat destinasi yang ada di desanya jadi salah satu contohnya adalah itu telurnya itu tidak hanya mengandalkan telur dari kawasan Taman Nasional itu dari satu contoh kemudian kami juga mengajak karena rekan-rekan kelompok wisata alam itu cukup banyak mereka juga bersatu membentuk forum yang namanya forum cermai forum cermai itu wadah dari rekan-rekan pelaku wisata alam maupun pengelola pemegang izin pemanfaatan air juga mereka bersatu dalam forum cermai kami bareng-bareng menyarankan mereka juga memulai forum itu sebagai wadah bersama menyiapkan juga usaha yang diluar usaha utama yang menggantungkan kepada kegiatan wisata yang di Gunung Cermai misalnya mereka melakukan secara bersama-sama memiliki saham atau apa untuk mengembangkan pertanian atau perternakan di luar kawasan jadi ibarat kata meskipun kita tidak berharap kegiatan wisata alam di Gunung Cermai terpaksanya harus ditutup karena suatu hal mereka tetap bisa survive ada satu pembelajaran penting di sini salah satu pemegang izin jasa yang sudah berkooperasi sejak awal itu adalah kooperasi Agung Lestari yang mengelola Curug Cipetui yang tadi saya ceritakan mereka pun sudah ingin mengajukan izin sarana sesegera mungkin Alhamdulillah ketika masa pandemi ini meskipun mereka pun berdampak tetapi mereka masih apa namanya melakukan pembayaran izin jasa itu meskipun cukup murah mereka rutin per bulan 200 ribu tetap rutin meskipun kemarin ditutup karena pandemi 3 bulan mereka tetap membayar ini kan sebagai salah satu indikator bahwa ketika mereka bentuknya itu kelompok atau kooperasi pengelolaan manajemen organisasi dan finansialnya itu akan lebih baik dan lebih siap menghadapi beberapa tantangan dibanding ketika sekedar kelompok yang asal-asal kelompok ini pembelajaran berharga sekali kira-kira begitu ya menarik sekali ternyata sekarang pengelolaan konservasi tidak hanya ke ekologi kita harus tetap memikirkan ekonominya supaya ekologinya bisa jalan dan kalau bisa mempertimbangkan dua-duanya secara seimbang itu adalah hal yang baik dan itu dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Ciremai saya rasa kita sudah jam 12 lewat satu menit dan kita memang waktunya dua jam untuk pertemuan perkuliahan umum ini terima kasih banyak Pak Kus begitu banyak sudah pengalaman ilmu dan semuanya yang kita kalau di kampus hanya teori saja yang ada tapi kalau praktisi sekaligus teori sekaligus juga dengan aktualnya bagaimana menghadapi yang sebenarnya faktual di lapangannya nah itu penting bagi kita dan ini ilmu ini sangat saya rasa sangat berguna bagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan yang mungkin saat ini berada di luar kampus yang sudah hadir di sini semoga ini menjadi amal barokah bagi Pak Kus dan teman-teman di nasional Gunung Kering Cermai baik Pak Hikmat bagaimana kita tutup saja acara ini bagi rekan-rekan yang hadir di sini terima kasih banyak atas kehadirannya dan konsisten sampai selesai kita ucapkan terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya ada Pak Kus dan rekan-rekan yang sudah mendampingi dan menyiapkan ini semua terima kasih banyak bila itu wabah 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 putin putin foto oh iya foto oke saya lupa baik kita foto bersama dulu ya Mbak Angga bisa bantu ya foto ini ya Mbak Angga Bapak Ibu untuk videonya bisa dinyalakan karena mau difoto buat dokumentasi abah-abah Olga udah ya siap sekarang saya foto ya ada 4 kali 4 kali tag foto ya 1 2 3 kita kembali ke bagian dalam kamar ada 3 tempat tidur yang kedua 1 2 3 eh salah bentar-bentar lagi ulang-ulang 1 2 3 3 2 2 3 2 3 dan kemudian untuk secara lagi 1 2 3 dan jika datang sendiri putin ada satu yang terlupakan tadi terkaitkan adik-adik kalau mau mengikuti quiz jawaban kenapa di Gunung Cermai pada waktu itu tidak ada zona tradisional jawabannya silahkan dijawab di DM melalui akun Instagram at gunung underscore Cermai tadi sudah saya tuliskan nanti akan dipilih tiga jawaban yang paling pas dan nanti agar kami dicapati untuk pengiriman adik-adik silahkan rekan-rekan tetap rekan-rekan mahasiswa bukunya bagus sekali sayang kalau dilihatkan baik terima kasih udah ya Olga sudah diputuskan kita akhiri pertemuan kita terima kasih terima kasih mohon maaf saya lagi di lapangan jadi naik turun sinyalnya jadi gunung Cermai menarik sekali jadi silahkan rekan-rekan atau yang lain menjadi salah satu salah satu hal yang sangat menarik tadi saya kira sudah sangat komprehensif kebetulan saya di gunung Cermai itu jadi tahun 88 sampai tahun 93 orang tua saya itu dinos di perhutani situ kemudian 96 sampai 2006 saya banyak melakukan aktivitas di gunung Cermai jadi mulai daripada survei air survei air waktu itu dengan Mbak Peda untuk mengecek air yang di gunung Cermai jadi tidak sebanyak yang disampaikan oleh salah satu konsultan Belanda waktu itu kemudian dari situ dibikinlah perda nomor berapa lupa saya perda nomor 38 tahun 2002 tentang rencana umum tata ruang Gunung Cermai hanya untuk melindungi wilayah situ kira-kira 38.000 hektare waktu itu nah beberapa wilayah jonanya yang intinya itu yang sekarang menjadi jonanya taman nasional nah ketika tahun 2002 2003 nah itu kan ramai tuh ya kan masalah air antara paninis dengan kuningan gitu itu salah satu jadi salah satu desastasi saya jadi yang paninis itu itu awalnya kalau sekarang disebutnya PES payment for ecosystem services itu baru pertama di Indonesia itu jadi yang pertama melakukan PES itu antara kuningan dengan Cirebon nah kenapa waktu itu gak mungkin sampai sekarang taman nasional gak kebagian karena waktu itu hutan lindungnya dikelola oleh perhutani dan perhutani itu gak mau terlibat disitu jadi akhirnya waktu itu di Bakorwil Bakoro Cirebon hanya kuningan dengan Cirebon itu cerita yang paninis itu jadi awalnya kuningan itu nah itu mungkin ada satu cerita lagi jadi ketika dia didesain sebagai taman nasional taman kawasan konservasi waktu itu namanya kemudian jadi taman nasional ini adalah paling cepat perubahannya dari HAHL menjadi taman nasional tidak lebih daripada satu bulan itu ya karena saya nah ketika waktu itu kuningan itu kan disdesainnya sebagai hutan konservasi perlu SDM makanya waktu itu saya sama dokter Sofyan diangkat oleh Bupati Pak Arifin dan Almarhum Panandi itu dieskakan oleh Pak Arifin Setia Mihar Jalmarhum sebagai salah satu inisiator membentukkan STIKU Sekolah Tinggi Ilmu Kutanan Sekarang Sekarang jadi Pak Arifin Nah itu saya bawa mahasiswa saya empat Satu dokter Ilham Dua dokter Agus Yadi Ismail Tiga Yayan Hendra sama Benny Yang waktu kesana kemarin saya enggak hubungi Jadi ini sesuatu yang makanya saya senang sekali Taman Soana ini berkembang dengan komprehensif Karena saya menyadari bagaimana susahnya ketika kawasan yang tadinya hutan lindung atau hutan produksi dirubah menjadi hutan konservasi fungsinya Ini tantangannya menjadi sangat luar biasa Ya mungkin Pak Pak Kus karena beliau itu cerdas Artinya memainkannya dengan itinya memainkan perannya itu seperti itu Karena waktu itu juga memang Alhamdulillah secara spirit ini tidak jauh Nah mungkin teman-teman yang di Universitas Kuningan itu harus paham itu Dekan Anda yang pertama itu yang Almarhum Pak Nandi Haryadi itu yang meletakkan dasar konservasi di situ Malah dia itu yang mengajukan kawasan itu menjadi taman asional dengan kepala dinasnya waktu itu Pak Selamet Wasra Jadi memang kawasan ini itu lebih Nah masalahnya selain masalah tadi pegetasi dan satwa ada hal yang lain kawasan itu jangan sekali-kali dirubah landscape-nya Kalau landscape-nya dirubah dulu itu masih banyak di sekitar-sekitar bawah Pani Is itu dan di Mandirancan banyak yang galian C itu merusak jadi yang namanya kayak Pani Is atasnya itu kan tidak terlalu rapat pegetasinya tapi dia cenderung begini Nah kuningan itu banyak airnya kayak gitu jadi geologinya dia adalah seperti spawn kalau misalnya itu dirusak landscape alaminya habis itu air kuningan kering kering jadi bukan hanya masalah tadi pegetasi dan lain sebagainya memang sampai sekarang sih kalau saya amati di situ biodiversitasnya sangat bagus dan sangat tinggi ini mungkin artinya kita bisa mungkin merubah misalnya makan padi dengan misalnya roti tapi kalau air H2O itu nggak pernah ada nggak pernah ada air sintetis jadi masyarakat kuningan itu dan mungkin sebagian Majalengka itu seperti itu jadi dulu itu ada dua BKPH yang diambil dari Majalengka dijadikan taman nasional karena waktu itu masa ada taman nasional setengah gunung jadi kalau misalnya rekan-rekan ya alhamdulillah jadi matching cuman mungkin waktu itu memang waktu setiku itu ada dua prodi yang kita bikin pertama adalah konservasi yang kedua adalah budidaya kita tidak ngambil waktu itu manajemen hutan atau teknologi hasil hutan karena sesungguhnya makanya ini saya mengingatkan kembali ke teman-teman yang di Uniku sesungguhnya itu Uniku di desain untuk mendukung ekosisi di Gunung Cermai itu makanya menghasilkan di orientasikan ke situ ini tambahan informasi ya ke situ jadi setiap skripsi harinya ke situ mendukung kegiatan konservasi dan kalau misalnya rusak itu pakai kegiatan budidaya itu waktu itu karena kebetulan saya pelakunya udah lama terakhir saya kekuningan 2006 2006 makanya yang 2-3 minggu yang jangan bersama Pak Direktur baru muncul lagi tapi alhamdulillah artinya kawasan ini sekarang relatif terkendali relatif terkendali dan bagus spiritnya karena memang saya gak tau apakah kuningan sudah dulu kan pernah diprokramirkan jamannya Pak Ang menjadi Kabupaten Konservasi Kabupaten Konservasi saya kira itu tambahan saya nanti kalau cerita cerita sejarah panjang karena itu tahun 2004 di lapangan aja Pak Ingat gimana iya makanya jadi terutama yang diunik ke lapangan insya Allah saya mau bikin saya di sana mau ditunggu apa namanya merepress pengalaman dulu jadi lebih 15 tahun saya ada di kuningan sebetulnya dulu itu orang tua saya kemudian saya riset dari tahun 1993 sampai 2006 jadi waktu itu saya ada beberapa kegiatan waktu itu survei bikin perda bikin desertasi dan bikin stiku makanya yang wakil rektor sekarang dokter Ilham itu dulu mahasiswa saya Ilham Ismail Alhamdulillah sudah pada berhasil ya dan ini memang kalau saya lihat karena saya dulu ngalaminya standingnya nih terutama yang tadi bagus dari perubahan fungsi yang tadinya dari perhutani jadi hutan konservasi ini luar biasa sekarang itu sangat susah karena beberapa kawasan yang ada perubahannya yang digabung dengan hutan konservasi sampai sekarang itu belum belum apa namanya belum semulus kuningan saya kemarin melihat komunikasi makasih banyak Pak Kus ya atas waktunya semuanya semuanya terima kasih Pak Hikmat semuanya ya menginspirasi Pak Andang Pak Dokter Andang dari Pak Kusus Putanan UNHAS ada tamu lagi sudah nunggu oh iya terima kasih Pak semuanya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Hikmat recordingnya Pak Hikmat atau Pak Mbak Olga ya enggak recordingnya nanti langsung disitu langsung di cloud nanti ada yang minta katanya bisa di share mungkin di google saya minta Humas ITB untuk di posting di youtube oke oke baik Bu makasih banyak nih semuanya nih oh itu Pak Hadi nih ini apa kuningan nih Pak Hadi nih ha? selamat siang bro itu sebagian perjalanan akademik saya itu ada di kuningan sebetulnya jadi saya enggak lulus jadi dokter kalau enggak selesai itu masalah kuningan oh iya dokternya disana ya jadi disana diawali dari nah yang lucunya ketika ke Cirebonanya apa yang jadi jaminan Cirebon apa kuningan ke kuningan nah karena kebetulan waktu itu udah selesai perda 2 2003 eh 2000 eh perda berapa tadi perda nomor 38 tahun 2002 tentang tata ruang cermeng itu khusus nyelesaikan masalah kuningan eh masalah air nah itu yang disadorin gitu kan jadi ini waktu itu Pak Bardi nanya ke Pak apa yang jadi jaminan kuningan tata ruang jadi tata ruang hulu itu dokumennya kalau benar itu dihitungkan itu menjadi sebuah jaminan untuk perlindungan konservasi khusus masalah air gitu dulu itu saya Pak Nandi Pak Abdul Kodir Pak Iman Sungkawa macam-macam itu sempat sampai kejadi keputusannya DPRD waktu negosiasi dengan kuningan ini saya gak gak tahu nih yang lanjutin di Pemda siapa sekarang itunya jadi kuningan itu memang benar-benar karena dia punya cermeng gitu makanya cermeng itu jangan dihancurin jangan dirusak ya kan makanya itu salah satu upayanya adalah bagaimana ini jadi taman nasona itu gak lebih daripada satu bulan taman nasona saya ngegambarnya dulu jadi ketika ngegambar kurang kan kurang gak wujud saya bilang ada taman nasona satu setengah setengahnya setengahnya kan cuma kuningan tambahin aja dengan dua BKPH yang di Majalangka aja taman nasona karena yang diambil dari Majalangka fungsinya kertanelindung juga gitu waktu itu jadi Alhamdulillah sekarang udah mulai bagus ini ya apa namanya yang makanya kemarin saya dengan Pak Direktur itu untuk mencoba meng-assess apakah nama nasona di Gunung Cermai ini bisa jadi plot untuk killing forest atau enggak memang yang sebetulnya yang harus banyak berperan di dalam riset disitu adalah uniku tadi saya tahu persis jadi waktu ketika setiku-setiku dan sekolah tinggi jadi jamannya Pak Tahari salah satunya itu adalah gitu jadi aktivitas kegiatan kehutanan yang ada di dalam suatu wilayah harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia salah satunya dibikin setiku setiku itu bukan jurusan manajemen atau teknologi hanya jurusan konservasi dan budidaya karena aturan dikti hanya program yang sekarang hanya program kehutanan jadi itu saya mengingatkan teman-teman yang ada di Kuningan bahwa pendirian misalnya Pakultas Kehutanan yang tadinya adalah uniku sesungguhnya adalah untuk mensupport kegiatan di hutan konservasi disitu karena itulah sesungguhnya adalah modal apa namanya modal kehidupan yang ada di WIH kalau misalnya Gunung Cermai rusak orang-orang yang di masyarakat di bawahnya itu yang menggunakan air dari Cirebon Kuningan Indramayu itu akan turun jadi waktu itu pendirian ini penuh dengan filosofis sampai kita mengusahakan jangan sampai SDM-nya itu kurang makanya dibangunnya waktu itu Pak Arifin SDM-nya Harja gimana caranya dimilas setiku gitu ceritanya Pak Adi dulu rumah saya di Cigembang depan yang saya gak tau dulu itu depannya ada ada pom bensin gitu kan nah itu terus bapak saya pindah ke Jakarta waktu saya riset dan bikin itu saya di rumahnya Panandi di sebelah sana kantor POM PNI Si Wangi nomor 91 kalau gak salah itulah kira-kira jadi Alhamdulillah ini salah satu yang mungkin model yang kalau misalnya itu mengkaji tentang badai persiti air wisata itu cukup bagus dan terutama yang tadi banyak perubahan perubahan fungsi kawasan dari HPHL menjadi hutan konservasi yang apa namanya yang 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 bermasalah ini cerime ini relatif ya relatif apa namanya relatif bagus pengelolaannya jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat dan lain sebagainya termasuk kemarin saya melihat juga ada kelompok di apa di taman nasional ini yang menghususkan untuk restorasi cuma satu-satunya jadi kelompok yang lain kan dengan wisata dia kerjasama itu hanya untuk restorasi di hutan konservasi dia bikin misalnya kayak wali-wali pohon apa baik terima kasih ya Butin atas waktunya semuanya nih mohon maaf kalau apa namanya kalau banyak kekurangan ya karena ini mata kuliah itu bukan kuliah umum adanya untuk mata kuliah ya cuman karena saya banyak banyak teman-teman ya jadi biar silaturahmi lah karena saya udah gak lama tuh dengan dokter anda gak ketemu dengan Pak Hadir silahkan Pak Hikmat untuk saya izin dulu ya saya juga nih Pak sama itu mungkin besok saya masih masih naik nih ke hutan konservasi di Papandayan saya lagi bukan sambil moto-moto Pak moto-moto potret pemutaan desa biasa gitu kan satu dua sehari satu dua desa kasihin gitu ya ya makasih Pak semuanya selamat siang assalamualaikum siang makasih Pak selamat menikmati